Wajah sumringah Baradae, Richard Eliezer kembali berseragam polisi, satuan baru jadi sorotan. Nama Baradae alias Richard Eliezer sempat jadi sorotan setelah terlibat dalam kasus yang menyeret mantan Jenderal Polisi Bintang 2, Ferdi Sambo. Richard Eliezer pun menjalani hukuman lantaran di Fonis bersalah pada kasus yang menewaskan Brigadir Joshua Huta Barat. Sekian lama menjalani kehidupan sebagai narapidana, Richard Eliezer akhirnya kembali berseragam polisi. Penampakan Richard Eliezer berseragam polisi pun beredar di media sosial. Namun, Richard tak lagi berseragam BRIMOB satuannya sebelum terkena kasus. Ya, Richard mengenakan lambang Yanma setelah kembali bertugas. Satuan Yanma adalah pelayanan Markas Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dikutip dari Wikipedia, Yanma Polri adalah unsur pelayanan yang bertugas menyelenggarakan fungsi pembinaan dan pelayanan umum dan urusan dalam di lingkungan Mabes Polri. Khususnya menyangkut fasilitas markas. Melihat lambang yang dikenakan, Richard diduga bertugas di Yanma Mabes Polri. Wajah sumringah Richard terlihat kala ia sedang berada di stadion. Diketahui, setelah menjalani masa hukuman, ia kini resmi bebas dan kembali menjalankan tugasnya sebagai anggota polisi. Bebasnya Richard Eliezer dalam rangka menjalani program cuti bersyarat atas FONIS 1 tahun 6 bulan kasus pembunuhan berencana Nofrian Syah Yuswa Hutabarat atau Brigadir J. Dan, bebasnya Richard sebagaimana Permenkumham No. 7 Tahun 2022 Pasal 114 adalah sebesar 6 bulan.